Melon saat ini banyak sekali yang mengalami kegagalan karena cuaca ekstrim dan salah satu cara hanya dengan budidaya melon di dalam green house Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari Minggu 3.12 Maret 2023 kami ada di Desa Rejoso Kecamatan Binangun Kabupaten Melitar kami ada di green house Melindo Agrofarm disini ada tanaman melon yang sekarang hampir panen dan dikelola oleh Pak Sublandri juga selaku formulator dari produk-produk kami mungkin ada beberapa saran-saran tentang teknik budidaya dan keunggulan-keunggulan dari produk kami sekaligus peminatan di pasar itu seperti apa oh iya Pak ini untuk melonnya varianya Sakata untuk peminatan pasar di era sekarang ini Pak untuk melon jadi gini pasar ini luas pergantung kita ini nanti arahnya untuk supermarket apakah pasar umum itu beda memang untuk jenis melon yang dikembangkan ya kami kenapa mengambil jenis Sakata ini karena melon Sakata ini dalam pasar diterima mulai kalangan bawah hingga atas sehingga melon Sakata ini diterima di segala kalangan sehingga pasarnya lebih luas kemudian dari sisi pemilihan jenis Sakata ini karena apa ini buahnya bisa mencapai 2-3 kilo sehingga dalam satu pohon ini dengan bobot 2-3 kilo itu ada nilai ekonomis yang lumayan tinggi hasilnya kemudian ini juga dalam kualitas ya ini dengan adanya teknologi greenwood ini Alhamdulillah melon kita bisa diterima di semua kalangan termasuk diterima oleh pengepul ya karena apa kualitasnya yang bagus seperti itu oke kemudian gini pak melon ini kan merupakan tanaman yang tidak mudah mungkin ada beberapa saran lah untuk teman-teman atau sahabat-sahabat petani kita yang di luar sana mungkin bisa berbagi ilmu kok bisa melon ini kalau kita lihat iya ini kan besar-besar semua ya melonnya besar tuh beritnya keluar berapa ini pak? sampai tiga kilo ini dua setengah up rata-rata ya nah mengenai hal itu pak mungkin ada beberapa saran teknik-teknik budidaya yang bapak terapkan disini terus nanti kan teman-teman petani juga mungkin ada masukan dari bapak selaku ahlinya lah kalau budidaya budidaya jadi gini budidaya melon saat ini banyak sekali yang mengalami kegagalan ya saat ini karena cuaca ekstrim cuacanya ekstrim dan salah satu cara hanya dengan budidaya melon di dalam greenhouse ini ini salah satu ya masih ada cara yang lain tapi kuncinya greenhouse ini sekarang kayaknya sudah wajib karena apa ini akan menghindari kita dari satu cuaca hujan kemudian ada lagi menghindari dari hama juga sehingga apa ini kecenderungannya penggunaan pesticida penggunaan obat-obat kimia itu betul-betul sangat minim sekali dan bisa kita lihat ini dengan cuaca ekstrim dengan teknologi greenhouse dipadukan dengan SOP Nelindo ya nanti dengan menggunakan produk dari PT Nelindo yaitu Rojo Tani sama Bigru ini berbasis organik jadi ikutinya apa selain greenhouse teknik budidaya kita adalah dengan bioteknologi berbasis sirbal sekaligus organik kimia apakah nggak pakai tetap pakai jadi terpakai tapi kondisinya harus jangan sampai full kimia harus seimbang antara kimia dengan organik sehingga bisa kita lihat ini performnya jadi ini adalah panen kedua di Nelindo Agrofarm setelah kemarin panen perdana ya oh ya yang apa ini ini panen yang kedua dan ternyata dengan pengolahan kita dengan sistem bioteknologi dengan PT Nelindo dengan satu yang bawah adalah PHC kemudian yang atas dengan POC ini ternyata apa ini daunnya aja begitu kita sudah saatnya panen ini masih segar masih kelihatan muda otoh semuanya bahkan ini perform dari bobot ya ini ini kita lihat seperti ini ini dari bobot yang kemarin panen kemarin jauh kemarin rata-rata hanya 2,1 2,2 ini bisa 2,5 apakah sampai 3 kg nah ini menunjukkan penggunaan nutrisi kita seimbang antara kimia dengan organik nah makanya untuk saran bagi para petani melon yang sekarang masih menggunakan teknologi budidaya di dalam hamparan ini sudah saatnya kita bergeser ke dengan budidaya dengan sistem greenhouse kemudian dikombinasikan penggunaan bobot kimia dengan organik harus seimbang sehingga tanah ini tidak jenuh dan produktivitas bisa terjaga itu kayak gitulah yang kita terapkan ya memang kan kalau sekarang itu di apa namanya kalau kami itu gunungan lapang memang kalau secara lapang itu memang hamanya tinggi iya kalau memang kalau dengan cara greenhouse ini memang terlindungi dari hama karena ada itu ya terlindung dengan net yang ada di pinggir ini jaring netnya itu itu untuk menghindari serangga tidak bisa masuk hama tidak bisa masuk